Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah ini adalah tanah wakaf luasnya lebih kurang 1 hektare berada di palas kota Pekanbaru, Riau Di atas tanah ini akan dibangun pesrama Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita Kami amat sangat mohon kepada Allah SWT Semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah SWT Apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita petik Apa yang kita wakafkan hari ini itu yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk Wa malabistafa'ablaita yang kau pakai lapuk Wa matasadakta fa'amdaita yang kau sedekahkan Itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah Berkah selalu jamaah semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Apa hukumnya sholat bermakmum kepada Imam Wahabi Dan sholat di masjid yang warna Wahabi Kalau bermakmum kepada Imam Wahabi Hukumnya sah tapi maktruh Dan masih lebih baik sholat sendiri Sholat sendiri lebih baik Kalau ada pilihan Disini masjid babus salam Lalu di dekat-dekat sini ada masjid Wahabi Maka kesini Mengapa? Kalau disini maka hukumnya sun Tidak maktruh Kalau cuma numpang di masjidnya gak apa-apa Tapi kalau Imam Wahabi Sholatnya sah tapi maktruh Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami Dalam kitab tufah dan kitab-kitab lain Lebih baik sholat sendiri Mengapa lebih baik sholat sendiri? Biasanya kalau Imamnya beda akidah Jamaahnya agak khusyur Brundel hatinya Saya ini pernah pulang dulu Tahun 2000 Berapa ya? Mungkin 2014 atau 2013 Saya pulang dari ceramah di Jawa Tengah Negbes Sampai di Surabaya Surabaya Subuh Saya sholat di terminal Di terminal ada musholat Ternyata Imamnya Gak baca basmalah Langsung Alhamdulillah Setelah itu gak baca kulut Akhirnya hati ini gundel Apa gundel itu? Jengkel Waduh kok tepat Kok ini Imamnya ini? Setelah itu ingat Makanya kata para ulama Bermakmum kepada orang beda akidah Tumakru Mengapa kita jadinya sholat tidak khusyur Padahal walaupun Imamnya Ahlus Sunnah Sudah sering gak khusyur Apalagi kalau Imamnya Wahak Sudah gak khusyur Jengkel lagi Dua kali Kita ini bukan ke khusyur Walaupun Imamnya Aswaja Kak khusyur juga Cuma walaupun gak khusyur Masih senang Tapi kalau Imamnya Wahabi Sudah gak khusyur Masih tambah Jengkel Jengkel Jengkel